Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Sebelum berkumpul di alam Barzah Tempat terakhir yang akan dituju oleh anak cucu Adam di dunia ini Adalah alam kubur Atau sering disebut dengan makam Namun, sebagai tempat terakhir Tak jarang sana keluarga yang masih hidup Menjadikan sebuah makam layak untuk dikunjungi Seperti salah satu makam di tanah Arab yang kalian lihat sekarang ini Dengan bentuk yang berbeda dengan kuburan di Indonesia Menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata Yang sering didatangi oleh muslim mancanegara Lantas, siapakah sosok yang ada dalam makam tersebut? Dan kenapa makam ini sering dikunjungi oleh wisatawan muslim? Tonton terus video ini hingga akhir Agar tidak sesat Pasti Kalian sudah familiar dengan ungkapan Setiap yang bernyawa pasti akan mati Sebenarnya, ungkapan tersebut merupakan potongan firman Allah Yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 185 Tak ada yang bisa menyangkal Jika kematian akan selalu menjadi momok menakutkan Bagi sebagian umat manusia Bagaimana tidak Proses berpisahnya roh dan jasa Merupakan kejadian yang sangat menyakitkan Belum lagi Seluruh yang kita miliki di dunia ini Harus direlakan Terima atau tidak terima Apalagi Tak ada satupun manusia Yang bisa bersembunyi menghindari kematian Hal tersebut telah disampaikan Allah Di salah satu firmannya Dimanapun engkau berada Kematian tetap akan mendapatkan kamu Sekalipun engkau berada di benteng Yang tinggi dan koko Al-Quran Surah Al-Nisa Ayat 7-8 Sebenarnya Menurut Imam Al-Ghazali Dalam bukunya Mizanul Amal Ada beberapa alasan Kenapa seorang manusia sangat takut Menghadapi kematian Pertama Karena mereka masih ingin bersenang-senang di dunia ini Kedua Ia tidak siap berpisah dengan orang-orang yang dicintai Termasuk harta kekayaan yang telah dikumpulkan dengan sesapaya Ketiga Karena tidak tahu Bagaimana keadaan setelah kematian Seperti apa terakhir Takut dengan dosa-dosa yang selama ini dikerjakan Padahal Sudah dari dulu Rasulullah telah mengingatkan umatnya Untuk mawas diri Dan tidak takut pada kematian Sebagaimana salah satu hadisnya yang berbunyi Berbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan Semua kelezatan dunia Yaitu kematian Hadis Riwayat Al-Buhreiro Dari hadis tersebut Ada pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Bahwa dunia ini Hanya tempat persinggahan sementara Sebelum sampai kepada tujuan terakhir kita Yaitu akhirat Bahkan Imam Al-Ghazali Juga memberikan penjelasan Bahwa apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis tadi Merupakan rel perjalanan seorang muslim Ketika hidup di dunia Agar tidak tergelincir kepada sifat-sifat yang menyebabkannya Masuk ke dalam neraka Seperti gila jabatan Harta Dan kemewahan lainnya Pada dasarnya Kematian merupakan jembatan yang menghubungkan dua kehidupan manusia Yaitu kehidupan dunia dan akhirat Maka sebagai umat muslim Memanfaatkan kehidupan dunia ini Menjadi sebuah keharusan Untuk mengumpulkan bekal Berupa amal-amal kebaikan Yang kemudian akan didikmati setelah berpindah kepada kehidupan yang lebih kekal Bahkan Rasulullah memberikan jelukan Kepada manusia yang telah mempersiapkan dirinya sebelum ajal mendatanginya Sebagai orang cerdas Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Orang cerdas adalah orang yang rendah diri Dan beramal untuk kehidupan setelah kematian Dan orang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti nafsunya Serta berangan-angan tentang Allah SWT Hadis Riwayat At-Termizi dan Ibnu Majan Meski tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kedatangan ajalnya Allah sedang mempocorkan sebuah rahasia Untuk menghadapi peristiwa tersebut Seperti firman Allah berikut Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya Maka hendaklah melakukan amal soleh Dan jangan menyikutkan Allah dengan sesuatu apapun Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 110 Dari ayat tadi telah dijelaskan Bahwa untuk menghilangkan rasa takut pada kematian Harus dengan beramal soleh dan tidak menyikutkan Allah Dua cara tersebut Rupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan Sebab masih banyak ditemukan seorang muslim Selalu berbuat baik Tapi dalam hatinya Juga mempercaya adanya kekuatan lain selain dari Allah Muslim yang memiliki perlaku tersebut Sudah jelas Amalnya tidak akan menjadi penolong untuknya Namun Sebelum mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan Manusia lebih dulu ditempatkan di alam kubur Hal yang demikian Sesuai dengan nasabda Rasulullah SAW Yang direwetkan oleh Imam At-Tirmizi Sesungguhnya Kubur itu Awal persinggahan Dari beberapa persinggahan sebelum sampai akhirat Barang siapa yang selamat dari tempat itu Maka ia akan mendapatkan kemudahan di persinggahan setelahnya Dan barang siapa tak selamat Maka ia akan mengalami kesusahan setelahnya Tak dapat dipungkiri Segala hal yang menyangkut dengan kematian Mulai dari proses terkebutnya nyawa Hingga tempat persinggahan awal kita Yaitu alam kubur Selalu memberi kesan yang menakutkan Apalagi seperti pemahaman masyarakat di negara kita Kuburan atau makam kerap kali Yang anggap sebagai tempat yang angker Akan tetapi Makam yang terkesan angker Yang dianut oleh masyarakat Indonesia Ternyata tak berlaku bagi beberapa negara di dunia Seperti makam yang kalian lihat di awal video tadi Namun Bagi kalian yang baru melihat potret makam seperti itu Pasti akan bertanya-tanya Siapa sosok yang dikuburkan dalam makam tersebut Itulah Makam nenek moyang umat muslim di dunia Hawa Makam tersebut Terletak di Al-Amariyah I Sebuah kota kecil yang berada di Jeddah Dalam kanali Youtube Al-Main Mulyana Sang vlogger menunjukkan makam istri Nabi Adam Dengan bentuk yang tak pernah dilihat di negara kita Dirinya mengatakan bahwa makam hanya memiliki panjang 148 meter Sayangnya Dalam videonya Ia tak bisa menampilkan makam secara dekat Karena perintah Jeddah melarang untuk mengambil gambar Apalagi di sekitar makam Berdiri tembok yang tingginya sekitar 3 meter Alman juga menyebutkan Bahwa alasan pemerintah Saudi mendirikan tembok Karena beberapa jamaah haji dan umroh asal Indonesia Sering memeluk batu nisan Sebenarnya pada tahun 1928 Pangeran Faisal pernah menghancurkan beberapa bangunan yang ada di sekitar makam Dengan alasan banyaknya peziara yang berdoa di sekitar kuburan Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya Arab Saudi Yang sangat menentang segala jenis pengkultusan Baik pada makam maupun seorang tokoh agama Seperti yang dituliskan dalam buku A History of Jeddah The Gate to Mecca Karya Ulreich Freitag Ia mengatakan Bahwa setelah Bani Saud menduduki jazira Arab Budaya-budaya mereka berubah mengikuti ajaran yang dibawa Oleh raja pertama mereka yaitu Wahabi Dari videonya Juga terlihat model makam yang sangat sederhana Dimana tidak ada marmer maupun keramik Yang dibangun diatasnya Taiknya kuburan-kuburan di Indonesia Akan tetapi Makam Hawaii yang diperlihatkan di video tersebut Masih belum jelas kebenarannya Pasalnya Makam itu Pertama kali ditemukan oleh seorang ahli geografi Dan pengelana Arab di abad ke-6 yaitu Ibn Jubair Dimana yang melihat sebuah kubah yang konon dipercaya sebagai rumah Hawa Namun Adnan Al-Harti mengatakan Meskipun sumber-sumber ilmiah membuktikan Hawa tinggal di Makkah Tapi tidak ada bukti yang konkret Jika perempuan pertama di bumi Dimakamkan di Jeddah Selain Al-Harti Ada juga seorang sejarawan yang bernama Muhammad Al-Maki Yang percaya bahwa pemakaman tersebut Merupakan makam Hawa yang sesungguhnya Sebab pemakaman Hawa Biasa menerima banyak pengunjung selama musim haji Akan tetapi Klaim Muhammad Al-Maki Dibantah oleh sejarawan lain yang bernama Muhammad Saddiq Diab Dalam bukunya yang berjudul Jeddah History and Social Life Ia mengatakan Penunjukkan bahwa itu adalah makam Hawa Hanyalah sebuah mitos Sebab tak ada bukti yang sah Untuk mengkonfirmasi keberadaan makam istri Dari Adam di pemakaman tersebut Sahabat beriman Terlepas dari perbedaan pendapat sejarawan Tentang benar atau tidaknya makam tersebut Pemerintah Arab Saudi Tetap menjadikan makam Hawa Sebagai salah satu situs sejarah yang sangat dijaga Apakah sebelumnya Kalian pernah melihat pundil makam yang seperti itu? Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh